Halo Sobat, jumpa lagi di channel Mika Andri Sekarang kita akan belajar tentang proses instalasi MSA 2050 Nah, untuk MSA 2050 kita akan coba melakukan settingan awal atau konfigurasi awal untuk storage ini Nah, sekarang untuk bisa masuk ke settingan atau web setting MSA 2050 Kalian harus masuk terlebih dahulu ke IP defaultnya Jadi, untuk MSA ini ada 2 LAN Yang pertama dengan menggunakan IP 10.0.0.2 dan satunya lagi 10.0.0.3 ya 2 dan 3 Nah, di sini jangan lupa sebelum kalian melakukan ping ini Atau masuk ke web settingnya Kalian harus masuk ke settingan dari ini LAN kalian IP-nya kalian ubah dulu Jadi, IP-nya disamakan segmennya Di sini ada segmennya, kalian masuk ke IP protocol Ini internet Nah, ini kalian buat segmen sekian 10.0.0.0 IP-nya di sini laptop saya kasih 1 Dengan subnet mask Slash 24 ya Kita OK Close Nah, setelah kalian selesai setting ini Kalian masuk ke sini ya Ini contoh awalnya, ini saya logout dulu Saya logout dulu Jadi, saya close Masuk ke Google Chrome Kalian ketikkan 10 dengan IP Itu ya IP yang Kalian milih yang 1 atau 2 Silahkan Jadi, di sini saya milih Yang 2 Untuk password defaultnya itu Minutes Nah, untuk username-nya Minutes Untuk password-nya tinggal depannya kalian kasih tanda pentung Baru Minutes Kalian login Ya Jadi, ini tanda pentung Baru Minutes Sama kayak gini untuk password-nya Kita coba masuk Tunggu Masih proses authentication Nah, di sini Nanti kalian akan Muncul tampilan seperti ini Jadi, seperti yang tadi Background awalnya Kita tunggu Proses loading-nya Nah, tampilannya dia nanti seperti ini Oke, setelah masuk ke sini Untuk kalian upgrade firmware Supaya bisa upgrade firmware Silahkan kalian koneksikan dengan internet Supaya dia bisa melakukan upgrade Nah, untuk proses selanjutnya Kita akan melakukan settingan Nah, di sini ada My setting Atau kalian bisa klik di sini juga Untuk melakukan konfigurasi yang pertama Kita klik dulu Kita akan melakukan konfigurasi tanggalnya Date and time Nah, di sini tanggal ini sudah Update ya Tanggal sekarang Jamnya ini sudah update juga Kemudian Ini untuk network protokolnya Bisa kalian setting atau tidak Silahkan Kemudian ini setelah sudah masuk ke sini Settingan di password Nah, selanjutnya Jika kalian mau melakukan setting password Silahkan kalian masuk ke manage user Nah, di sini ada nih Settingannya Jadi, FTP standard manage Untuk rules-nya Kemudian ini manage Ini Kalian bisa ganti sendiri-sendiri Untuk Aksesnya kalian bisa setting di sini ya Jadi, kalau mau buat baru Silahkan buat new di sini New Namanya apa Contoh Admin Password-nya kalian isi Nah, ini untuk Aksesnya kalian bisa setting nih Mau full Di sini ada full Standard Monitor Nah, kalian bisa setting sendiri Terus, di sini Terus, di sini Kalian kasih password-nya ya Oke, password-nya kalian sesuaikan Oke, untuk semuanya nih Untuk settingan lainnya FTP Mau kalian kasih akses SM, IS, dan lain-lain Ini kalau mau jadiin admin Bisa kalian setting full Nah, ini untuk Bispraft ininya Buat default aja Kalau sudah Kalian apply Nah, kalau apply itu close Nanti ini Close ya Jadi, ini bisa kalian sesuaikan Kemudian Untuk lisensi Silahkan kalian masukkan di sini nih Untuk lisensinya Tinggal ini Pilih file Lokasi lisensinya Nah, sekarang kita akan Coba melakukan setting Network-nya di sini Nah, untuk network-nya Kalian bisa buat DHCP ya Atau manual Saran saya sih Menggunakan IP manual Nah, di sini untuk Controller A-nya Bisa kalian setting Controller B-nya Bisa kalian setting Jadi, untuk settingannya Seperti ini Kemudian untuk servicenya ya Servicenya ini Kalian mau pakai HTTPS HTTP Atau Settingan lainnya Nah, di sini sudah Seperti ini ya Untuk konfigurasinya Kemudian sistem informasi Ini Namanya memang belum Ini bisa kalian ganti sendiri Kontaktnya Lokasinya Ini sudah kalian sesuaikan Nah, untuk notifikasi Ini kalian bisa Sambungkan ke email Untuk notifikasinya Jadi, kalian silahkan Masukkan ini Domain kalian Kemudian ini Alamat emailnya Ini namanya apa Port berapa Ini security-nya Tanpa security atau enggak Nah, di sini Untuk konfigurasi lainnya Silahkan kalian Geser ke bawah lagi Ini ada lagi ya Untuk portnya Silahkan kalian pilih di sini Ini portnya dibuat Default aja Kalau dari saya Setelah itu Apply Oke Kalian close Nah, setelah Proses ini selesai Kalian Tinggal melakukan Setting di Sistem Nah, di sini Sistem ini Ini ada beberapa SAS Atau storage-nya Kalian bisa konfigurasi di sini ya Nanti ya Untuk host-nya di sini Tinggal dimasukkan Pulse-nya juga Volume-nya Jadi, nanti Untuk konfigurasi lainnya Kita akan coba Setahap-setahap Oke, sekarang untuk Konfigurasi awal Dari MSA Seperti itu Jadi, untuk penggantian Kalian tinggal Action Atau masuk ke sini ya Jadi, ini untuk Penggantian awal Kemudian, untuk Settingan Lainnya Nanti tinggal Kalian Masuk Ke bagian Di sini Ada sistem Host Pulse Volume Mapping Nah, nanti kita akan Bahas sama-sama Oke Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Dan Tunggu video berikutnya Oke